Pemerintah Kota Pekalungan menyalurkan bantuan Kartu Jateng Sejahtera atau KJS di halaman Kecamatan Pekalungan Utara pada Kamis 3 Juni 2021. Wali Kota Pekalungan HA Afzan Arslan Junet menyerahkan secara langsung bantuan kepada 61 penerima. Bantuan KJS diperuntukkan bagi keluarga miskin non-produktif yang belum tersentuh program kesejahteraan sosial dari pemerintah, baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota Pekalungan. Keluarga miskin non-produktif seperti karena penyakit yang sulit disembuhkan, miskin yang sulit dientaskan, dan penyandang cacat. Wali Kota Pekalungan HA Afzan Arslan Junet mengungkapkan bahwa bantuan kali ini difokuskan untuk lansia dan disabilitas yang belum mendapat bantuan dari pusat, provinsi, atau pemerintah kota. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban mereka. Ditambah lagi, di daerah utara masih banyak warga yang terdampak banjirop. Ini bantuan kita fokuskan untuk yang lansia, disabilitas. Dan penerima bantuan ini belum pernah mendapatkan dari bantuan kemanapun, baik dari provinsi, baik dari pusat, baik dari kota Pekalungan. Nah ini harapannya kan sangat bermanfaat dengan mereka. Apalagi ini di Kecamatan Utara masih banyak warga, tadi saya ngobrol dengan beberapa warga penerima manfaat, masih banyak daerah yang masih banjirop, karena sekarang ini masih terjadi banjirop. Nah ini kan tentunya bermanfaat untuk menerima bantuan, ini mudah-mudahan lah program-program seperti ini, pemerintah beristirah terus untuk meringankan beban masyarakat. Di utara berapa orang? Tercatat 61, tapi ini yang datang 53, mungkin ada yang meninggal ya, mungkin ada yang masih sakit, nanti kita trak yang lagi untuk menerima bantuan ini di Kecamatan Utara. Wali kota Pekalungan juga berharap melalui bantuan ini, para penerima dapat terlindungi dari sisi kesehatan dan perekonomiannya, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Dari 61 penerima hadir 53 penerima, beberapa ada yang sudah meninggal dunia dan akan diserahkan ke ahli waris. Sebelumnya penyerahan bantuan KJS juga dilaksanakan di Kelurahan Poncol. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.